Hai 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 Horas kembali ketemu di channel aku dengan Butet Batak Nah untuk hari ini aku akan bikin aram-aram isi sayuran tanpa santan tapi tetap enak dan gurih yuk silahkan didukung channel aku ya dengan cara subscribe di share ke media sosial yang kalian punya ya terima kasih nah untuk sekarang kita tonton videonya cara pembuatan aram-aram isi sayuran nah ini adalah bahan isian untuk aram-aram nah ini sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi nanti teman-teman bisa lihat di sana ya sekarang kita masuk ke cara pembuatannya kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan sampai setengah matang baru masukkan wortel yang sudah dipotong kotak-kotak aduk-aduk sebentar masukkan kentang diaduk-aduk lagi sebentar juga kemudian masukkan irisan buncis tetap sama dengan yang tadi diaduk-aduk sebentar aja ya Nah sudah seperti ini baru kita tambahkan air itu sedikit aja kemudian masukkan bakso vegan atau vegetarian ya dan garam serta gula sedikit merica bubuk aduk lagi tes rasa kurang asin kayaknya tambah garam dan juga masukkan irisan daun bawang aduk lagi sampai airnya kering matang seperti ini tuh jangan terlalu matang ya untuk isian jadi cukup setengah matang aja Oke Nah untuk bahan kulitnya disini sudah ada beras yang sudah aku cuci bersih tambahkan serai daun salam daun jeruk purut dan irisan lengkuas serta air dan juga tambahkan sedikit garam supaya nanti gurih nah ini kita masak dengan cara diaron ya sampai nasinya jadi setengah matang Nah setelah kering airnya menyusut kita dinginkan baru nanti kita bentuk kita isi ya nah sekarang kita masuk ke tahap pengisian jadi ambil nasi yang setengah matang tadi kita letakkan di atas daun ya ini secukupnya ya untuk daunnya itu kita bikin bagian luar ya yang hijaunya jadi bukan bagian dalam supaya dia nanti tekstur warnanya asli ya hijaunya ini kita gulung seperti ini sama seperti lemper atau mirip juga seperti lontong ya nggak coba beda nah ini kita tekan ke bawah jadi dipadatkan dia supaya nanti dia lebih bagus lagi nanti hasilnya kita semak lagi dengan tusuk gigi seperti ini hasilnya nah ini dia semua sudah siap satu resep jadi 13 bungkus tergantung besar kecil yang kita buat ya kemudian kita kukus 45 menit dihitung mulai dari air mendidih ya aram-aramnya udah mateng ya udah aku sajikan seperti ini dan juga sudah ada yang aku potong dua inilah penampakan bagian dalamnya jadi ini cocok buat bekal anak sekolah atau buat bekal atau bontot untuk dibawa kerja juga oke apalagi untuk apa dibawa untuk piknik yang simple-simple aja ya mantap apalagi untuk ide jualan dan juga sebentar lagi nggak terasa mau puasa ya jadi ini ide yang bagus untuk dijual nanti di bulan puasa nanti nah ini aku buka aku mau coba rasanya seperti apa aram-aram yang aku masak tadi hmm enak kali nantap tanpa santan aram-aram yang aku buat ini tapi bisa menghasilkan rasa yang gurih enak jadi jangan ragu ya untuk mencobanya dan jangan takut gagal terima kasih yang sudah menonton videoku sampai habis jangan lupa dicoba ya oke horace 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 ya było ya ya y ya ya Terima kasih.